Intro Welcome back player, balik lagi Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars Hari ini tanggal 21 Mei 2019 Apakah betul mobil yang udah pernah dicet harganya jatuh? Apakah lebih baik kita ngebiarin gores atau penyok yang ada di mobil Daripada ngecet ulang dan menjadikan cat tersebut gak original? Jawabannya bakal ada di video ini, pastikan lo nonton videonya sampe abis Intro Assalamualaikum, welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars Hari ini tanggal 27 Mei 2019 Beberapa pertanyaan timbul setelah gue upload tentang ciri-ciri mobil bekas tabrakan Gak cuma pertanyaan, hujatan, bahkan gue didamprat langsung sama pedagang mobil Tapi gak masalah bukan berarti menghentikan gue untuk memberikan dan men-share informasi yang rasanya bermanfaat bagi orang lain Jadi ini sedikit tricky dan menjadi fenomena yang menjadi sebuah booming dan sebuah kaget Di tengah masyarakat Indonesia yang konon beberapa tahun terakhir digilai oleh mobil-mobil kredit dan leasing Yang ujung-ujungnya merugikan diri mereka Jadi itu sempet beredar di pasaran Bahwa yang namanya mobil, kalau udah pernah kena Kena ini kenapa nih? Kena air atau kena oli atau kenapa? Konon harganya jatuh Cuma kan gak begitu jelas Jadi banyak dari orang yang menjadikan ini sebuah pamali Atau menjadikan sebuah ini sebagai hal yang jangan sampai terjadi Bahkan kalau terjadi merupakan musibah yang hampir tidak ada solusinya Tapi harus diingat bahwa yang namanya kena atau namanya tabrakan itu dibagi beberapa kategori Itu hari ini gue bakal jelaskan terbagi dalam tiga kategori Ini kategori yang pertama yaitu tabrakan sedang Oh sorry Kategori pertama itu tabrakan ringan Yang kedua tabrakan sedang Yang ketiga kategorinya tabrakan berat Nah dari jenis tiga tabrakan itu Ringan, sedang, dan berat Sebenarnya apa iya sih Emang mobil yang harus ditabrak yang udah pernah tabrakan itu Emang harganya harus jatuh Atau bakal susah dijual atau bakal menimbulkan apes-apes yang lain Atau menjadi sebuah booming bahkan sebuah kaget Nah disini gue bakal jelasin satu persatu Ciri-ciri mobil yang bekas tabrakan Dan sebenarnya apa sih dampak dari tabrakan tersebut terhadap harga jual dan keoriginalan mobil tersebut Oke di belakang gue ini udah ada mobil Sebuah mobil Daihatsu Grand Max Yang mengalami tabrakan cukup serius Terus kalau dilihat Mobil ini Lampu depannya pecah Bemper depannya juga ikutan pecah Kalau dilihat terus Fender depan juga ikutan hancur Fender depan ikutan hancur Kap mesinnya juga ikutan geser Termasuk pintu Pintunya juga hancur Kalau dilihat tuh Pintunya penyok Kita lihat Terus Udah gitu sampai ke inner fender Inner fender nih Sparkbor bagian dalam Atau kepet lumpur Ikutan-ikutan hancur Termasuk Bracket-bracket lampu ya Nah ini Bracket lampu cukup hancur Nah Ini adalah kategori Mobil tabrakan sedang Apakah emang bener-bener Mobil yang udah mengalami tabrakan kayak gini Bakal hancur Gak bakal bisa balik lagi ke original Atau bisa balik lagi ke original Dan bahkan kenapa sih Harganya harus hancur Kenapa harganya harus jatuh Apakah memang bener-bener harus Tonton terus video vlognya Karena gue bakal share satu persatu Kenapa alesannya Nah oke Sambil kita ngebahas tentang Tiga kategori mobil tabrakan Gue bakal nyobain Sambil gue didukung Sama Rode Wireless Go Ini baru aja gue beli Kemarin di Sydney Australia Dan Gue pengen kalian komen Gimana sih performnya Si Rode ini Apa bagus Apakah noisy Apakah Bagus banget Atau gak biasa aja Silahkan isi komen di bawah Oke berikutnya Kita bakal masuk ke Kategori mobil Mobil yang pertama Yaitu mobil dengan Luka ringan Atau lecet Nah Mobil kategori ini Sebenernya Ini adalah hal wajar Terutama di mobil-mobil niaga Atau mobil-mobil city car Umum banget terjadi Itu adalah hal yang rumah Adalah hal yang wajar Nah Kenapa ini sering banget terjadi Karena mobil ini adalah Terkategori mobil-mobil harian Bukan mobil yang untuk di koleksi Atau mobil weekend Ini adalah mobil daily use Itu kategorinya Untuk nyenggol Itu pun biasa aja Nah Yang dikategorikan Lecet ringan Atau luka ringan Biasanya mobil Yang terhitung Kurang dari 30% Panelnya Let's say panel pintu Itu segede Segede Oke jam gue yang fancy ini Segede gini totalnya Nah 30% itu Dibagi aja ya Kalau misalnya dibagi 4 Berarti kan 25-25 Berarti lebih gede Berarti Kurang dari 30% Hancurnya Itu masih dikategorikan Sedang Di bawah itu Itu kategorinya ringan Jadi Artinya mobil yang panelnya rusak Atau cetnya lecet Kurang dari 30% Itu terkategori mobil yang masih Bisa diperbaiki Dan akan mendapatkan hasil yang maksimal Untuk di repair Nah Berikutnya kita bakal Menuju ke mobil Dengan kategori sedang Nah mobil kategori sedang itu Sudah menginjak 30% Atau 30% Up Jadi Dari misalnya total Gede kap mesin itu 1x1 meter Kalau misalnya lebih dari 30 cm Yang kena Atau yang penyok Atau yang bergeser Ataupun yang berubah Tidak sesuai pada umumnya Itu dikategorikan dengan Kategori sedang Nah Biasanya kalau kategori sedang ini Menyebabkan panel lainnya juga Ikut rusak Dan ikut bergeser Karena mobil adalah Susunan dari panel-panel Yang dirakit bareng Di assemble bareng Oke Berikutnya lagi dengan kategori Mobil dengan penyok parah Ini biasanya Lebih dari 30% Dan Biasanya untuk estimasinya Jauh lebih rumit Karena Banyak part yang terlibat Dalam Benturan tersebut Atau luka tersebut Sehingga Tidak mudah di estimasi Ini kategorinya adalah Kategori luka berat Nah Dari Ringan Sedang Dan berat Itu sebenarnya Kategori Ringan Dan sedang Ini adalah Mobil Yang masih Layak dijual Dengan harga normal Kenapa gue asumsikan Tersebut Karena mobil dengan kategori Tabrakan ringan Atau penyok ringan Panelnya bisa diganti Artinya Panelnya replaceable Di beberapa panel Yang memang bisa diganti Itu akan kembali Ke sempurna Seperti awal Tapi mobil yang Masuk ke kategori berat Itu adalah mobil yang Tidak bisa diganti Panelnya Umpama panel stasis Sebenarnya bisa saja diganti Cuma Dengan hitung-hitungan harganya Sudah tidak reasonable Artinya Tidak sesuai Tidak bisa diganti Itu kategorinya adalah Kategori berat Sebenarnya Kenapa sih Mobil-mobil Yang pernah nabrak Atau pernah keserempet Atau pernah Excedent Kenapa harganya jatuh Yang pasti itu adalah Disebabkan ketidak originalan Cuma harus diingat Pada awalnya Mobil masuk ke Indonesia Adalah benda mewah Awal-awal tahun 30, 40, 70 Hanya orang-orang kaya Yang bisa memiliki Tapi makin kesini Mobil adalah Benar-benar Alat transportasi Dan kendaraan Niaga Kalaupun ketidak original Tidak original Sebenarnya Tidak jadi masalah Kalaupun pernah Dicet ulang pun Tidak jadi masalah Kembali lagi Bagaimana Pengerjaan ketnya Kalau ketnya Emang asal-asalan Ya otomatis Segala sesuatu Yang digarap asal-asalan Value-nya Otomatis turun Gitu pada prinsip dasarnya Terus Seberapa besar Effort Untuk perbaiki mobil tersebut Umpama sudah rusak Terus Ya cuma diakal-akalin aja Cuma di Tutup-tutupin Dempul aja Ya otomatis Harganya Tidak akan sebagus Yang memang Benar-benar Di-replace Dengan panel-panel Yang baru Itu yang harus diingat Jadi Buat kalian Yang punya mobil Pernah nabrak Pernah nyerempet Atau pernah Nge-chat ulang Gak usah khawatir Yang perlu kalian khawatir Alalah Gimana cara Penanganan Si Bengkel Atau si provider Penyedia jasa Bisa gak sih Provider Si penyedia jasa Untuk memperbaiki Mobil kalian As long Mobilnya bagus Mobil yang gak ada Masalah CT bagus Orange Pilih normal Warnanya gak belang Kilapnya Bagus Mobil akan Tetap Diminati Kalau Pada prinsipnya Harus diingat adalah Sebagus Apapun Mobil lo Ketika lo jual ke pedagang Pasti harganya Hancur Pastiin Di-like Videonya Di-subscribe Di-share Terima kasih Semoga bermanfaat See you on the next video Vlog Udah pernah kena ya? Iya nih Kayaknya udah pernah kena nih Jatnya juga udah gak worry Gak berani sih Kalau harga segitu Jatnya juga di-subscribe